hai 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 sobat YouTube kembali lagi bersama Max my channel ya kali saya berbagi satu tutorial tentang bagaimana cara mengedit hasil rekaman dari handphone baik itu rekaman layar ataupun rekaman melalui kamera handphone ini supaya terlihat penuh di ukuran komputer tak lebihnya nantinya akan terlihat seperti ini jadi ini akan penuh sampingnya ini kita akan terapkan ataupun kita coba menggunakan Sony Vegas ya langsung saja kita mulai tutorialnya pertama kita buka dulu Sony Vegas nya disini kita Sony Vegas nya disitu sudah terbuka di sini pertama sobat harus membuka dulu video sebagai sampel ini yang ukurannya penuh di komputer ataupun yang bisa yang ukurannya 720 gitu kita buka dulu sebagai sampel doang ini ya intinya buka video mana saja yang disitu videonya penuh di komputer seperti ini ini kan penuh videonya di komputer nah ini hanya sebagai sampel untuk aspek rasionya jika sudah dibuka seperti ini ini enggak apa-apa buka saja video bebas nanti bisa dihapus kemudian kita klik di sini di sampingnya di samping video tersebut selanjutnya kita baru buka video yang dari handphone yang ingin kita edit supaya terlihat penuh seperti ini jadi ada dua video nah jika sudah seperti ini dua video seperti ini selanjutnya sobat perhatikan di sebelah kiri seperti ini di tracknya pada mouse kita klik kanan seperti ini kemudian kita klik atau kita pilih duplikat track disini jadi tracknya ada dua track dari videonya ingat track video bukan track audionya ya di duplikat dulu intinya jika sudah ini bisa kita hapus yang tadi video yang aspek rasionya lebih luas dari yang dari handphone dihapus aja nggak apa-apa seperti itu dihapus nah jika sudah arahkan kursornya ke track video yang bawah seperti ini bukan yang atas tapi yang bawah ke video bukan yang audio seperti ini kita klik kanan kemudian kita masuk ke switch disini dan kita hilangkan checklist di maintain aspect ratio disini nah dia melebar yang bawah nah setelah itu kita kurangi opacity nya buat yang bawah track bawah bukan yang atas kita seperti ini arahkan ke kotak kecil seperti ini kemudian muncul opacity disitu sekitar 100% karena belum dikurangi hingga muncul seperti itu kemudian klik tahan tarik ke bawah ini untuk mengurangi opacity nya kurangi hingga sekitar 80 lah ataupun 82 bebas yang kira-kira aja dilihat bagus ataupun dilihat agak berbeda jadi antara belakang sama depan ini kan video utamanya ini biar agak berbeda jadi kalau opacity nya dikurangi kan dia sampingnya agak gelap gitu ya dikurangi saja sekitar 80 lah 81 82 nggak apa-apa nah jika sudah selanjutnya kita klik yang disini video efek disini kita klik event fx disini di samping pen crop kita klik untuk menambah efek dari track yang bawah ingat bukan track yang atas bukan yang atas ini tapi yang bawah yang tadi dikurangi opacity nya disini kemudian disitu sobat cari sony grusian blur cari sony grusian blur disini kita klik kemudian kita klik ok jika sudah kita tutup saja ini preset efeknya nah dia terlihat berbeda jadi sekarang sudah terlihat penuh dan ini video utamanya dan ini adalah backgroundnya yang tadi intinya sih ini tracknya ini di duplikat untuk jadi background dari si videonya kita coba putar nah seperti itu kira-kira videonya jadi seperti ini intinya kita duplikat dulu tracknya track videonya sudah penuh di komputer bisa 720 atau yang lain bebas intinya yang bukan rekaman dari handphone nah setelah itu baru buka yang rekaman dari handphone setelah itu tracknya di duplikat track videonya bukan audio video di duplikat selanjutnya dikurangi opacity terus kita masuk ke sweetness dan hilangkan checklist di maintain aspect ratio nya disitu di track yang bawah ingat yang bawah bukan yang atas lanjutnya dikurangi opacity dan terakhir dikasih efek tadi yang grusian blur ya mungkin sekian dulu tips dari saya semoga bermanfaat bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar sekian dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati